Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya dari Cari Santi dari Badan Ditbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Inovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Inovation Sahabat inovasi, kebutuhan akan laporan yang palit dan cepat saat ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan barometer aktivitas yang telah dijadwalkan, yang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan Selama ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan maupun sekolah-sekolah dan stakeholder lainnya kesulitan dalam memperoleh informasi tentang pendidikan yang valid Banyaknya sekolah yang tersebar di Kabupaten Kota diharapkan kebutuhannya ada sinergi sistem informasi di Dinas Pendidikan serta mempermudah backup data apabila suatu waktu terjadi masalah yang tidak diharapkan Dan saat ini telah hadir bersama kita, Bapak Anang Purnomo Kurniawan ST dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Baik, mari kita sapa beliau Sampai datang Pak Anang Ya, terima kasih Ibu Rita Ya, sehat Pak ya Alhamdulillah, sehat Iya, bertemu kembali Pak di podcast kami One Day One Innovation Alhamdulillah Iya, ini inovasinya sangat menarik loh Pak Luar biasa Karena menyangkut backup data ya Pak ya Backbone Dapodik Bisa diceritakan Bapak latar belakang timbulnya inovasi ini? Baik, terima kasih Ibu Rita, Bapak Ibu sekalian Backup data melalui Dapodik, data pokok pendidikan Dimana kita prinsip satu data berdasarkan permendikbud Backbone Dapodik ini adalah aliran data dari server kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui server di Dinas Pendidikan Provinsi Nah, setelah MOU pada bulan Oktober 2019 Pak Ade dan Pak Reza berkunjung ke Dinas Pendidikan untuk menginstal skrip-skrip dan aplikasi Backbone ini Namun kita juga membuat selain dari aplikasi dari server Kemdikbud ke Dinas Kita membuat juga semacam portal Portal dari Dapodik untuk membackup tadi Membackup lagi data-data yang telah disinkronkan ke server Dinas Nah, setiap 4 jam sekali data yang diupdate oleh operator sekolah itu Otomatis akan terupdate di server Dinas Sehingga bisa diketahui oleh stakeholder yang terkait Jadi memang kebutuhan data ini sangat penting khususnya untuk pengambilan kebijakan para pimpinan Disitulah kita menghadirkan data yang valid dan lengkap Iya, jadi datanya semuanya update Pak ya Insya Allah update Iya, karena kan harus ada adminnya yang selalu, yang di tiap daerah ya Pak ya Iya, iya Karena disatukan di dalam satu server Iya, ini yang bisa mengaksesnya siapa saja sih Pak? Jadi Backbone Dapodik ini ketika aplikasi diinstal dari kementerian Siapapun bisa mengakses fitur-fitur data-data yang secara umum Iya Namun disitu ada login dinas untuk bisa mendownload data by name by address Iya Jadi kita bisa mendownload rinci untuk setiap pendidik tenaga kependidikan atau guru dan TU Setiap siswa dan kebutuhan sarana-sarana lainnya kondisi yang berdasarkan Dapodik Iya Memang untuk data ini agar terus berkelanjutan harus perpanjangan MOU Iya Ke Kementerian Pendidikan Nah disitulah kendala-kendalanya nanti akan bisa kita jabarkan lagi bahwa Data-data ini ketika tidak diperpanjang MOU-nya maka server itu akan stop mengalirkan data Iya, jadi kalau stop servernya otomatis kita nggak bisa login kan Pak? Nggak bisa login Kalau tidak bisa login berarti datanya stuck di dalam server? Data-data yang bersifat detail akan stuck tapi kita punya data-data rekap pastinya Iya Jadi Dapodik pun sudah di-share melalui website dapodikdashman.go.id Iya Itu ada rekap kondisi guru, siswa, dan lain-lain secara umum Iya Per kecamatan, per kabupaten kota, persekolah bahkan detail Nah disitu kita unduh datanya kita rekap lagi, kita inputkan lagi ke dalam portal yang backup yang saya sampaikan tadi Jadi ada portal lagi Pak ya Jadi meskipun aliran data ini mati, tapi secara data rekap kita mempunyai Iya Data-data rekap jumlah siswa sesumsel di kabupaten ini, jumlah guru, jumlah TEU segala macam Nah itu kita tetap harus siap, harus punya Karena itu sangat penting Pak Itu sangat dibutuhkan Bahaya kalau dia stuck satu tahun misalnya Nah yang by name by address itu yang stop ketika aliran data diputus karena tidak perpanjangan MOU Iya Berarti harus diperpanjang lagi Harus dikoordinasi terus dengan kementerian Iya Kalau saat ini sudah berjalan berapa lama sejak adanya inovasi backbone? Untuk backbone Dapodik ini, dulu pernah berjalan dia sifatnya ini putus nyambung Jadi berdasarkan apa? Kegiatan? Berdasarkan MOU tadi Programnya Iya Ketika dulu pernah diprogramkan berjalan sekian tahun Stop Stop ini agak lama, 3 tahun lebih Kemudian di 2019 MOU lagi Perpanjang setahun lagi Dan sekarang ini lagi suspend ini Suspend lagi Lagi stop untuk yang aliran dananya Tapi tetap untuk bagian data-datanya Kita siapkan, bahkan kita linkkan ke website Dinas Pendidikan Iya Melalui disdik.sumselprof.go.id garis miring Dapodik Itu bisa mengakses data-data Dapodik yang bersifat rekab Yang bersifat global Iya Dan itu bukan data rahasia Karena kementerian pun men-share data itu Iya Karena kita harus 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 ada Apa ya namanya Karena disitulah Dapodik memang Tidak menjamin bahwa data itu adalah valid 100% benar Iya, betul Namun Itulah berdasarkan peraturan menteri Satu-satunya acuan data untuk pengambilan kebijakan Bisa jadi acuan Mulai dari pemerintah pusat Provinsi dan seterusnya Jadi itu isi datanya tuh mulai dari paut ada ya Pak? Dari paut ada Dari paut ada Yang namanya Dapodik Dan ini kami berharap juga nanti di bagian program Dinas Pendidikan Kita terus berkoordinasi untuk terus mengembangkan Dan bekerjasama dengan Kemdikbud Khususnya di pusat data dan informasi Iya, karena kan harus ada SDM-nya Pak Untuk selalu mengupdate data itu kan Iya SDM-nya ini kita sudah Di Dinas Pendidikan sudah disiapkan di bagian program Di bawah sekretariat Ada namanya KK Data Dik Kelompok Kerja Data Pokok Pendidikan Iya Nah di 2019 Melalui Kementerian Pendidikan itu membentuk Satgas SK dari Kementerian Saya termasuk satu Di antara lima Satgas Dapodik Dari provinsi ada saya Dari LPMP Pak Andi Dari unsur sekolah Dipilih operator yang memiliki prestasi terbaik tiga Ada Pak Anton, Pak Heri, dan Ibu Erika Nah kami berlima inilah Satgas Dapodik yang mempunyai SK dari Kementerian Mengembangkan bagaimana supaya data Dapodik ini terus diupdate Iya Oleh sekolah-sekolah Sehingga kualitas datanya bisa bagus Bisa bagus, iya Nah Alhamdulillah kami mempunyai prestasi Di 2018 Kita tuh terlempar dari 10 besar dengan kualitas data yang kurang bagus Jadi kita ranking, kalau nggak salah ranking 11 atau ranking lebih dari 11 Tapi sejak Satgas Dapodik ini bekerja melalui sistem Melalui portal atau sistem informasi Kita bisa terus monitoring dan menginformasikan Mengejar kualitas data kita pernah di ranking 3 Wah luar biasa Pak ya Berarti memang harus diteruskan dong Pak Harus diteruskan Nah ketika kita lengah sedikit Portal tidak kita update, sistem informasi tidak kita update Maka sekolah-sekolah kehilangan Dia nggak bisa mantau Saya ini kualitas data saya berapa Iya Dan ketika kita tidak merasa terpantau Kita akan lengah Iya betul Betul sekali Itulah fungsinya Satgas Dapodik Namun kebijakan kementerian di 2020 dan seterusnya Satgas Dapodik ditiadakan Sehingga kekuatan SK dari kementerian itu harus turun Harus ada terobosan dari kepala dinas Tentunya kita beri masukan supaya Satgas Dapodik ini tetap diberdayakan Tetap berlanjut Pak Walaupun SKnya bukan dari kementerian Tapi kan dari kepala dinas juga bisa Bisa, yang penting tetap berjalan Pak Iya betul Karena kan sayang Update datanya itu tidak susah kan Betul Baik Bapak, itu selama proses inovasi ini Siapa saja sih yang terlibat Yang terlibat tentunya selain dari Satgas Dapodik tadi Yang kami berlima Ada operator-operator sekolah Operator sekolah seluruh Mulai dari SMA, SMK, SLB, Negeri dan Swasta Nah kita pun sempat roadshow di bulan puasa 2019 Kita roadshow ke 8 titik Di satu titik beberapa kabupaten kita kumpulkan operatornya Kita sampaikan bahwa ini kita punya aplikasi Dapodik terbaru Kita punya portal sistem informasi, kita punya permasalahan solusi Dan kita sampaikan kualitas data persekolah Di setiap kabupaten itu supaya ketika mereka mengupdate lagi data-data itu yang misalnya nomor induk keluarga banyak yang belum terupdate dan itu tersinkron dengan Duk Capil Nanti sistem satu data Indonesia Nah disitulah ketika kita berjuang untuk melengkapi data ini supaya lebih valid, lebih lengkap Akan terus berkelanjutan melalui operator sekolah Kuncinya di operator sekolah Karena harus butuh operator Betul Karena mereka yang akan mengupdate data itu kan Pak Sehingga datanya akan terus terupdate Dan bisa dilihat dimanapun Dan operator sekolah ini tentunya juga butuh dukungan dari kepala sekolah Nah kepala sekolah harus memahami, mengerti bahwa tugas operator ini sangat berat, sangat banyak berkaitan dengan data Operator salah input, kebijakan bisa berbeda kan, bisa salah gitu Iya betul Jadi begitu pentingnya peran operator tentu harus ada dukungan yang penuh dari kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah itu Betul sekali Pak Iya Pak Setelah adanya inovasi ini Pak Apa sih manfaat yang dirasakan oleh semua sekolah? Tentunya ketika sekolah-sekolah diminta data Akan sama persepsinya dengan yang ada di dinas Karena sekolah kan mengeluarkan data berdasarkan dapodik juga Mereka membuat banner bahwa jumlah keadaan guru, keadaan siswa dan seterusnya Membuat laporan Itu sama persepsinya dengan yang ada di dinas Yang bermasalah itu ketika nanti ada banyak versi data Data mana yang mau dipakai Nah dengan adanya backbone dapodik, dengan adanya portal atau sistem informasi backup data dapodik ini Kita berharap kita bisa satu persepsi Satu persepsi, satu data Setelah data itu sama persepsinya kita bisa menganalisa Oh berarti disini dari keadaan gurunya dibutuhkan, ada kekurangan untuk guru-guru tertentu Oh disini jumlah siswanya perlu ada penambahan atau terkait dengan sarana-prasarananya Nah kita lihat juga di swasta, di swasta mungkin ada yang jumlah siswanya dikit Kita analisa kenapa, apakah kualitas di sekolah swastanya mengalami penurunan dan lain sebagainya Jadi ini semua datanya sekolah baik negeri maupun swasta ya Pak? Iya negeri dan swasta karena di sekolah swasta juga tentunya memimpinan kita mulai dari Pak Gubernur, Kepala Dinas dan seluruh stakeholder terkait tidak pernah membeda-bedakan Apakah itu dia siswa, guru dan sekolah itu negeri dan swasta Semuanya sama-sama masyarakat sumsel yang berhak untuk memperoleh pendidikan berkualitas Nah tinggal tugasnya yang di swasta ini ketika nanti berdasarkan data jumlah muridnya sedikit semakin ditinggalkan Bagaimana dengan peningkatan mutu dari yang di swasta itu sendiri Tentunya kalau sekolah swasta itu mutunya bagus tentu akan menjadi incaran, favorit juga Nah disitulah pentingnya kita bicara by data, dikombinasikan dengan data empiris yang ada Kita bisa cross-check melalui telpon, kunjungan dan lain sebagainya Iya luar biasa Pak Sangat penting Pak Pak Arti Penting sekali data Makanya jangan sampai stack Pak Speak by data Iya karena stack itu membahayakan Betul betul Karena mereka akan memiliki data masing-masing Dan itu tidak akan sinkron dengan pusat ya Pak Itulah tugas kita sebagai Satgas Dapodi Tugas kita untuk menyiapkan data yang valid lengkap Terkait nanti apapun kebijakannya tentu Yang penting pimpinan sudah tahu bahwa inilah datanya Pimpinan berbicara itu berdasarkan data Bukan berdasarkan narasi Fata Morgana dan lain sebagainya Kita arahkan bahwa ini real Satu persepsi Pak Pak Gubernur selalu ngomong Buatlah inovasi yang real, konkret Nah bagaimana kita bicara konkret Harus datanya dulu dong Datanya ketika sudah valid, sudah lengkap Baru kita bisa menganalisa dengan jernih Oh berdasarkan data ini kebijakan yang pas ini Berdasarkan data yang ini kita harusnya melakukan ini Mengurangi yang ini Jadi pengambil keputusan bisa lebih mudah lagi Pak Bagaimana Pak untuk pengembangan kedepannya inovasi ini Pengembangan kedepannya yang pertama kami berharap kepada Kemdikbud, Kementerian Pendidikan melalui Pusdatin Tentunya akan terus mensupport kami di Dinas Pendidikan Nantinya mungkin Pak Wantoro sebagai kakak datadik Karena kami juga Satgas berkoordinasi dengan Pak Wantoro Untuk kita sama-sama mendorong adanya MOU lagi Nah MOU ini wajib Jadi ketika sudah MOU Aliran data kita sama dengan Kementerian Kita bisa download data-data yang detail By name, by address tadi Terus yang kedua untuk operator Operator teruslah bekerja Mungkin pekerjaan kita tidak sebanding take and give-nya Artinya apa? Ada operator-operator yang masih mendapatkan penghasilan Di bawah standar Di bawah UMR Di bawah standar lah ya Sementara mereka harus bekerja kadang siang dan malam Jadi aplikasi update Dapodik itu kadang-kadang di hari kerja Di jam kerja justru macet Karena banyak yang akses Satu akses kan Ketika di luar jam kerja atau malam Sepi Nah disitulah mereka manfaatkan untuk bekerja Namun mereka harus menambah waktu kan Pak? Menambah waktu Mengorbankan waktu bersama keluarga Quality time-nya berkurang Anak istri nanti dulu ya Mengurusi data Mau mikirkan dengan sekolah kita Sementara operator-operator sendiri Ada yang belum mendapatkan perhatian penuh dari kepala sekolah Itu sangat banyak Pak Sangat banyak Jadi ini terlepas jenjang apapun itu Mulai dari SD segala macam Tapi kita di dinas provinsi khusus di SMA, SMK, SLB Berharap kepala sekolahnya tadi Di awal memberikan dukungan Memberikan pengertian Sehingga semangat bekerja itu Semangat bekerja Cukup nyaman dan lain sebagainya Memberikan apresiasi Ah betul sekali Memberikan apresiasi Betul-betul Iya Memberikan apresiasi terhadap operator Kita pun memberikan apresiasi terhadap kepala sekolah yang kualitas datanya bagus Iya Dan harapan kami juga untuk kita semua Kami berterima kasih juga terhadap pimpinan-pimpinan Pihak-pihak yang terus mendukung Supaya pengembangan data ini terus berkelanjutan Karena ketika data kita sudah lengkap Maka proses-proses selanjutnya akan lebih mudah Iya Luar biasa Pak Kami tunggu MOU selanjutnya Siap Jangan sampai terpotong atau terstop sampai sini Pak Mudah-mudahan Iya karena benar-benar ditunggu Iya Terima kasih Pak Anang Sama-sama Iya sangat luar biasa inovasinya Iya Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah Dan juga seluruh sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera Selatan ini Pak ya Terima kasih atas kedatangannya di podcast kami Pak Anang Kami tunggu inovasi selanjutnya ya Pak ya Iya terima kasih Terima kasih Baik pemirsa Dengan adanya backbone dapodik Maka informasi hasil input dapodik Mulai dari PAUT, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB Dan lembaga kursus selainnya Negeri dan swasta di Provinsi Sumatera Selatan Sudah tersedia Data sampel juga dapat Diintegrasikan dengan berbagai macam sistem informasi Pada dinas pendidikan Baik pemirsa Kita masih punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Demikian pemirsa Salam inovasi Salam inovasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!